Kepala Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Faizal Ramadhani, menyatakan satuannya tidak pernah menemukan anggota TNI Polri yang kedapatan berjual-beli senjata dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB. Tapi, ia mengakui banyak menangani kasus anggota TNI Polri berjual-beli amunisi dengan organisasi yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNP BOPM, itu. Kami tidak pernah ada penanganan anggota menjual senjata. Kalau amunisi, itu ada, ujar dia saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, 13 Mei 2024. Tapi, dia anggan merinci data jual-beli amunisi itu. Faizal mengklaim data itu hanya bisa diakses langsung di Papua. Menurutnya, kasus jual-beli amunisi antara anggota TNI Polri dengan KKB telah terjadi sejak 2021. Ia juga mengaku mengantongi data tentang jual-beli amunisi itu sampai dengan 2023. Banyak sekali datanya, kata dia. Tahun ini, dia menyatakan belum ada penangkapan anggota terlibat jual-beli amunisi. Lebih lanjut, Faizal menyatakan kasus-kasus itu telah ditindak. Menurut dia, tak ada di antara kasus itu yang melibatkan anggota operasi Damai Kartens. Dari TNI, Polri ada. Tapi Damai Kartens yang menegakkan hukum. Kami nggak pernah jual kalau kami, kata dia. Berikut kasus jual-beli amunisi dan senjata yang dilakukan aparat keamanan kepada KKB Papua atau OPM. Peraka AKG jual 10 peluru ke KKB pada tahun 2022, POMDAM 17 Cenderawasih Tahan Prajurit TNI Ad Bawa 44 peluru tahun 2022, Anggota Polri jual senjata ke KKB pada 2020, dan 5 prajurit TNI jual amunisi ke KKB pada 2015. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!